Jadi memang saya bermasalah dengan Habib Idrus, saya pun bermasalah dengan Habib Rizik Maaf, maaf bukan bermasalah Saya tidak terima gayanya HRS cerama di Banten gitu loh Oke, sekarang gue jawab Sekarang gue jawab Kalau bicara HRS cerama di Banten, gak suka gayanya Yang suka HRS kita gak bisa larang, yang gak suka gak bisa kita larang Masing-masing deh tuh Nah inilah poinnya, betul Inilah poinnya, bahwa HRS itu sebagai tamu Tidak menjaga adabnya ketika permintaan Abba Fatul Adin tidak daurasi Jadi akhirnya kami di keluar orang Banten menganggap dimanfaatkan HRS memanfaatkan acara yang sakral itu Baik, baik Gue terima itu opini lu Sekarang gue jawab Dalam acara di Banten Itu juga ada ulama-ulama Banten Juga ada maktab yang ada di sana Kalau mau nyelesaikan ini Duduk sama-sama Betulkah HRS Sebentar Betulkah HRS meminta orasi Atau diminta orasi Babe sayang Babe sayang Yang pertama Nah itu namanya bukan opini Itu framing lagi Termasuk kata-kata undangan Eh Babe Diminta atau tidak diminta Kita itu bukan menolak cerama Tapi menolak orasi Yang Habib Rezik Bukan seolah-olah Menafikan bahwa Unsur propaganda ini ya Aduh domba ini Datang dari Kabaib Menafikan tidak ada Uang faktanya banyak Yang menafikan itu Dari Kabaib Jadi seolah-olah Habib Rezik itu ingin menutupi Tidak ada itu Dari Kabaib Rezik itu ingin menutupi